Pemirsa berbagai masalah kesehatan seakan bisa diatasi dengan obat murah yang dijual bebas. Salah satunya adalah obat penambah stamina bagi kaum pria. Ya meski banyak dari obat-obat ini dilarang beredar karena dangga berbahaya, namun faktanya obat-obat tersebut sangat mudah didapatkan di berbagai sudut jalanan di Jakarta. Berikut penelusuran redaksi kontroversi. Obat kuat menjamur di setiap sudut kota. Obat yang dipercaya bisa menambah vitalitas kaum pria ini cukup dikemari di pasaran. Namun tak jarang, produk yang beredar di pasaran merupakan obat palsu yang mengandung zat berbahaya. Kandungan yang berbahaya inilah yang membuat obat ditarik dan dilarang beredar. Di pertengahan tahun 2012, Badan Pengawas Obat dan Makanan merilis 22 merek obat kuat. Yang dilarang beredar di pasaran. Kebanyakan produk yang dilarang adalah obat kuat impor yang beredar bebas di pasaran dan dijual di toko-toko obat kecil. Penjual-penjual ini adalah atas pesanan. Dan inilah yang kami tengah rai. Oleh karena itu tahun lalu kami mempunyai suatu operasi bekerja sama dengan Interpol. Karena ini ditengah rai sebagai suatu kegiatan yang merupakan suatu sindikat. Redaksi kontroversi menelusuri peredaran obat kuat berbahaya di sebuah pasar di Jakarta Timur. Dengan mudah, tim menjumpai puluhan pedagang obat kuat, baik produksi dalam negeri maupun impor. Produk ini dijual bebas oleh pedagang tanpa perlu resep ataupun petunjuk dokter. Tak perlu menunggu lama untuk mendapatkan produk yang masuk dalam 22 daftar produk berbahaya yang dikeluarkan Bepom. Pedagang mempunyai stok cukup untuk jenis obat ini dan yakin kalau obat ini legal. Tak hanya produk yang dilarang yang masih beredar bebas. Di kiosk ini juga terdapat beraneka jenis obat kuat impor seperti dari Cina, Eropa dan Amerika yang tidak tertera izin Bepom. Dan keterangan kandungan obat ditulis dengan bahasa yang tidak mudah dimengerti. Namun tentu saja, para pembeli atau pengguna obat banyak yang tidak mempedulikan kandungan obat ini. Kebanyakan mereka langsung percaya ketika sampel jual menjelaskan manfaat obat yang bisa menambah vitalitas kaum Adam. Kesan pertama yang dirasakan ketika mengkonsumsi obat ini adalah tumbuhnya kepercayaan diri yang berujung pada ketagihan. Saya enggak merasakan takut cuma kayak seperti orang inilah, seorang ketagihan gitu, enaknya gitu. Tidak hanya itu, kebiadaan izin Bepom dikemasan juga tidak terlalu dikikirkan oleh para pengguna ini. Iya, enggak meriksa enggak apa gitu. Kayaknya enggak ada ya, karena cuma kayak macam kayak *** gitu enggak ada tulisannya apa-apa. Selain tidak peduli akan larangan Bepom, banyak para pengguna juga tak paham akan efek yang ditimbulkan obat kuat ini. Obat kuat ilegal yang paling banyak dijual adalah yang mengandung sildenafil dan kadalafil. Padahal, kedua zat ini sebenarnya berfungsi untuk menurunkan tekanan darah. Namun di sisi lain, kandungannya efektif untuk memperkuat alat vital. Kinerja dari obat kuat akan memperlebar pembuluh darah di area alat vital, atau biasa disebut dengan vasodilatasi. Karena bersifat menurunkan tekanan darah dan memperlebar pembuluh darah, maka pengguna berefek pada peningkatan kinerja jantung. Karena obat itu pada dasarnya melebarkan pembuluh darah, itu konsekuensinya tekanan darah turun. Kalau tekanan darah turun, tubuh itu mengandalkan refleks untuk mengembalikan itu dengan mempercepat gerakan jantung. Frekuensi di jantung itu meningkat. Kalau jantungnya dipacu, itu kadang-kadang berbahaya. Ada juga orang yang misalnya keleinan jantungnya itu dalam bentuk gangguan irama. Nah gangguan irama itu kalau dipacu lagi, gangguan itu makin muncul. Nah itu kadang-kadang bisa berubah ke bentuk yang ekstrim, ke kacauan sama sekali dalam irama jantung yang potensil berbahaya. Makanya obat-obat yang begini hanya diizinkan, itu sudah diseleksi. Punya ilmu tanda jadi tidak dirilis ke masyarakat secara bebas begitu. Penggunaan obat-obat kuat berbahaya ini juga membawa dampak psikologis bagi para penggunanya, yaitu ketergantungan. Padahal ketidakpercayaan diri yang awalnya dirasakan oleh pengguna, sebenarnya bisa ditindaklanjuti dengan cara yang aman, yaitu berkonsultasi dengan dokter dan para ahli. Oh banyak sebenarnya sudah, ini berguna kok, manfaatnya tinggi dan sebagainya. Bisa jadi itu efek placebo. Ada kemungkinan, kemungkinan pertama ya, ini efek psikologis banget ya placebo. Sama kalau kayak gini, kita sudah punya dokter tertentu ya, kita baru jalan pergi ke dokter itu aja, biasanya kita udah feeling well. Ya, itu efek placebo. Permintaan dari pengguna yang terus ada inilah, yang menjadikan para penjual juga bukan semakin berkurang, namun sebaliknya semakin bertambah. Para penjual kerap tidak melakukan permintaan langsung kepada produsen obat, namun didistribusikan oleh para sales. Tak hanya itu, larangan beredar tidak dibarengi dengan larangan produksi hingga penutupan pabrik, terlebih jika obat itu diimpor dari luar negeri. Tak heran, dengan sistem seperti ini, penjual obat di kios bisa mendapatkan berbagai jenis obat kuat dengan berbagai variasi harga dan kemasan. Ada yang dijual perbungkus, yang terdiri dari beberapa kaplet, serta ada beberapa yang dijual secara eceran per biji. Ini bisa macam-macam gini, abang yang pesen macam-macam gini atau emang salesnya langsung ngasih macam-macam gini gimana ya bang? Ya, salesnya langsung saja. Langsung? Ada yang ngasih orang yang beli langsung, obatnya kayak gini gitu. Mau apa enggak gitu ya? Enggak, yang kayak gini nih. Akan tetang sales ini, kita bisa beli kan. Berarti enggak pernah ya, pesen ke perusahaannya itu enggak pernah ya, langsung salesnya langsung di sini. Meski sebagian obat kuat terbuat dari bahan herbal, namun masih banyak yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Terlebih, banyak dari produsen yang mencampurkan obat yang bersifat herbal dengan bahan-bahan kimia sintetis yang mengandung sildenafil. Padahal pada awalnya, izin yang diberikan produsen adalah obat herbal dari bahan-bahan alami. Jadi, sesuatu yang dicantumkan itu enggak boleh diubah, enggak boleh dimodifikasi, itu harus dilaporkan dulu. Diizinkan atau tidak oleh bahan-bahan, kalau modifikasinya begini atau ditambahkan begini. Nah, karena izinnya itu bukan seperti yang sudah ditambahkan misalnya. Izinnya obat A, ya haruslah tetap obat A. Kalau ada tambahan obat B di sana, itu izinnya enggak berlaku lagi. Kalau misalnya dia membeli dengan sembarangan, ya sudah, kalau memang masih ngerasa, udah bisa. Tapi, satu, apakah Anda rela sebagai laki-laki, kejantanan Anda dipertaruhkan hanya di sebuah pil. Kedua, kalau memang Anda adalah benar-benar laki-laki sejati, bangun keintiman. Nanti kalau satu hari obat ini sudah tidak bisa mengobati lagi, Anda mau kemana? Selain pendidikan dan sosialisasi, Maka yang lebih penting adalah pengawasan yang tegas dan simultan terhadap peredaran obat-obat ilegal ini. Jangan sampai pengumuman produk berbahaya hanya dilakukan sebagai seremonial yang tidak dibarni dengan perindakan di lapangan. Karena jika tidak, maka tentu saja praktek seperti ini akan terus berliputan.